Betul-betul pemandangan yang spektakular jika kalian mengunjungi tempat yang bernama Kleineside Egg di negara Swiss ini. Jadi pegunungan di belakang sana itu masih banyak saljunya, yaitu pegunungan Aiger dan Mons dan juga pegunungan Jungfraujo. Nah teman-teman semuanya, jadi tempat cantik ini saya pun akan berkeliling memperlihatkan kepada kalian ada apa saja. Jadi selain pemandangan pegunungannya yang luar biasa cantik, juga di sini ada restoran-restoran kita bisa makan, bisa minum, yaitulah negara Swiss kemana kita pergi. Jadi kita akan selalu menemukan restoran-restoran dan tentu saja jika yang utama ya kita memerlukan toilet itu selalu tersedia di setiap stasiun kereta atau juga di restoran-restoran kecil seperti ini. Dan inilah kereta yang akan menuju ke top of Europe atau Jungfraujo yang mulai dari tempat ini yang bernama Kleineside Egg. Kereta ini setiap 30 menit sekali ada ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, kalau kalian datang ke tempat ini akan selalu menemukan kereta yang akan naik ke pegunungan yang ada di belakang sana. Ini keretanya mempunyai rel khusus sehingga bisa naik dan memasuki menembus gunung Aiger yang ada di belakang yang kita lihat. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pri Bumi Bandung dari Switzerland. Saat ini saya sedang berada di tempat yang bernama Kleineside Egg di negara Swiss. Dan saya yakin ya barangkali sudah banyak teman-teman dari Indonesia yang mengetahui tempat ini. Dimana kalau kalian ingin mengunjungi Jungfraujo atau pegunungan yang bernama Jungfraujo. Kalian bisa menaiki kereta dari tempat ini naik ya sampai ke Jungfraujo tersebut. Di tempat ini sangat cantik sekali teman-teman ya walaupun musim panas namun di pegunungan yang sangat terkenal ini tetap ada salju. Di depan saya berdiri dengan megahnya ya gunung Aiger, gunung Mong dan gunung Jungfraujo. Jadi tiga pegunungan ini tepat ada di depan saya. Untuk selanjutnya saya ingin juga berbagi kepada teman-teman melihat situasinya seperti apa. Saya yakin Jungfraujo merupakan salah satu tempat favorit yang selalu banyak dikunjungi oleh turis mancanegara ya. Karena memang walaupun naik ke atas gunung transportasinya itu sangat bagus ya. Jadi ada kereta yang barusan itu ya menembus pegunungan Aiger. Jadi itu ada terowongan yang khusus dibuat untuk jalan kereta. Menembus pegunungan batu yang ada di belakang saya itu teman-teman itulah teknologi hari ini. Dan selain itu pun karena di puncak pegunungan selalu ada salju. Tentu saja untuk teman-teman sahabat yang datang dari negara tropis yang tidak mempunyai salju. Kalau datang ke negara Swiss pasti ya menginginkan untuk melihat salju atau memegang salju seperti itu. Maka walaupun musim panas seperti hari ini di puncaknya salju selalu ada. Dan sekarang sudah ada lagi kereta yang turun dari Jungfraujoch. Ini dari gunung di atas yang berketinggian 4.000 meter lebih di atas permukaan laut. Menuju planet saat ini yang berketinggian 2.061 meter di atas permukaan laut. Jadi ini sudah berada di dataran yang cukup tinggi. Terima kasih telah menonton! Selain itu dilengkapi dengan restoran-restoran dan toko cenderamata. Jadi untuk teman-teman yang ingin santai ya hanya melihat-lihat view pemandangan di tempat ini pun. Di sini ya kita bisa sambil hanya membeli makanan dan minum di daerah sini. Saya sangat beruntung karena udara cerah sekali dan ketiga gunung yang ada di hadapan saya itu terlihat sangat jelas. Karena teman-teman perlu diketahui kalau kita berada di atas atau di daerah pegunungan maka cuaca akan selalu berubah. Nah sekarang kita melihat ada awan yang menutupi gunung Aiger. Padahal beberapa menit yang lalu ketika saya tiba di sini gunung Aiger-nya terlihat sangat clear ya tidak ada awan. Mudah-mudahan ya tidak cepat berubah dan yang sebelah sini adalah gunung Jungfrau di mana awannya masih tidak menutupi. Ini adalah salah satu tokoh suvenir yang ada di daerah sini dan tentunya jika teman-teman menginginkan suvenir atau cenderah mata yang untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan maka di tempat ini pun tersedia tokoh suvenirnya. Pemandangan yang sangat indah sangat spektakuler ini adalah di musim panas teman-teman namun di pegunungan yang kita lihat di sana di puncaknya masih selalu putih ada saljunya. Bahkan kalau di gunung Jungfrau itu ada salju abadi atau gletscher dan ini di sekitar belakang ya saya pun berjalan kaki melihat pemandangan di sekitar belakangnya di banyak sekali padang rumput dan di sebelah sana ada pegunungan lainnya yang saljunya hanya sedikit. Nah teman-teman kalau kalian mengunjungi negara Swiss maka tempat ini pasti sudah ada di dalam agenda kalian untuk didatangi. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa mengenang kembali ya terutama untuk teman-teman yang pernah berkunjung ke tempat ini. Dan tentu saja setiap musim akan berbeda suasananya. Sekali lagi ini adalah di musim panas kalau di musim dingin maka di ketinggian ini ya di kleine side egg ini pun sudah tentu akan putih tertutup salju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk datang atau mengunjungi tempat yang bernama kleine side egg ini ada dua kemungkinan ya kalian bisa mempergunakan kereta yang dari Grindelwald atau juga mempergunakan kereta dari Lauterbrunnen. Nah hari ini saya mempergunakan kereta dari Lauterbrunnen menuju Kleiner Side Egg ini kurang lebih setengah jam dengan harga tiketnya untuk pulang pergi ya. Jadi pulang pergi itu 35 Swiss franc yang berarti sekitar 550 ribu rupiah untuk satu orang. Dan dari tempat ini teman-teman kebanyakan turis yang datang itu langsung juga mengunjungi Jungfraujoch Top of Europe ya dengan sambungan kereta lainnya. Yang seperti teman-teman lihat tadi ya saya juga akan masukkan dimana dari tempat ini ada kereta yang menuju Jungfraujoch atau Top of Europe. Dan jika kalian berangkat dari Lauterbrunnen menuju Kleiner Side Egg dan dilanjutkan menuju Jungfraujoch maka harga tiket untuk satu orang kurang lebih ya itu 1 juta setengah rupiah atau 100 Swiss franc. Itu kurang lebih antara demikian nah kalau hanya sampai tempat ini ya tadi sekitar 550 ribu rupiah di depan saya ada kebetulannya ada kereta yang baru turun dari Jungfraujoch maka saya akan putarkan kameranya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk support dengan subscribe dan share kepada sahabat lainnya terutama teman-teman yang akan atau merencanakan untuk berkunjung ke negara Swiss dan inilah suasana di dalam kereta.